Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone How are you today? I hope you are in a good condition Ok friends, before we start our study today Let's pray together Please raise your hand Bismillahirrohmanirrohim Robbizidani alma Warzukanifahma Amin Yarobal alamin Teman-teman, pada hari ini kita akan mempelajari tema 7, subtema 4, tentang Perkembangan Teknologi Transportasi Bagaimana ya penjelasannya? Let's check this out! Halo teman-teman, hari ini kita sudah masuk subtema 4, Perkembangan Teknologi Transportasi Muatan Bahasa Indonesia Sebelum kita memasuki pembelajaran, kita simak bersama yuk, apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini? Tujuan pembelajaran yang pertama ialah Siswa dapat menemukan informasi tentang teknologi transportasi Kedua, siswa dapat membuat kalimat menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan teknologi transportasi Teman-teman sekalian, pernahkah kalian naik pesawat terbang? Atau mungkin kalian pernah merasakan berada di dalam kapal laut atau bahkan kereta api? Semua alat transportasi yang sudah disebutkan tadi dapat menghubungkan dari satu tempat ke tempat lainnya dengan cepat Hmm, berbicara transportasi, kira-kira teman-teman semua sudah tahu belum ya apa yang dimaksud dengan transportasi? Ya, betul sekali! Transportasi ialah pengangkut barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan suatu alat Transportasi sendiri dikelompokkan ke dalam tiga jenis Yang pertama, transportasi darat, kemudian transportasi air, dan transportasi udara Sekarang kita lihat yuk, apa saja ya contoh dari macam-macam transportasi tersebut Yang pertama, transportasi darat Contohnya, ada kereta api dan juga sepeda motor Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan kedua alat transportasi tersebut Kita kenalan yuk untuk contoh alat transportasi berikutnya Yaitu transportasi air Contohnya, ada jet ski dan juga kapal selam Mungkin teman-teman sudah banyak juga ya yang tahu tentang jet ski dan juga kapal selam Setelah transportasi air, sekarang kita bersama-sama melihat contoh dari transportasi udara yuk Contoh transportasi udara Yang pertama, ada balon udara dan ada helikopter Mungkin untuk teman-teman semua, untuk balon udara jarang kita jumpai ya di Indonesia Teman-teman sekalian, perlu kalian ketahui bahwa alat transportasi yang selama ini kita nikmati Sudah melalui beberapa perkembangan lho Dahulu, manusia berpergian dan mengangkut barang dengan berjalan kaki atau menggunakan tenaga hewan Seiring berjalannya waktu, alat transportasi pun mulai dikembangkan Perkembangan alat transportasi dimulai dengan ditemukannya roda Mulanya, roda dipasang hanya pada kereta kuda Dengan adanya roda, mengangkut barang atau penumpang terasa menjadi lebih mudah dan juga lebih cepat Kebutuhan manusia akan berpergian pun semakin meningkat Manusia pada akhirnya mengembangkan berbagai jenis alat transportasi Setelah roda ditemukan, mesin uap pun ditemukan Sejak ditemukannya mesin uap, kendaraan bermesin mulai berkembang Manusia juga mengembangkan berbagai jenis alat transportasi Seperti motor, mobil, dan juga kereta api Kemudian, setiap alat transportasi pun terus berkembang setiap tahunnya Kecepatan mobil yang pertamanya hanya sama seperti kecepatan berjalan manusia Kini memiliki kecepatan melebihi 200 km per jam loh teman-teman Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat Manusia mulai mengembangkan alat transportasi udara Yaitu pesawat terbang Awal mula, pesawat terbang hanya terbuat dari rangkaian kayu Dan tidak dapat mengangkut penumpang Sekarang, pesawat terbang dapat mengangkut ratusan penumpang Dan menempuh jarak yang sangat jauh Sungguh beruntung sekali ya teman-teman Bahwa sekarang, kita sudah dapat menikmati berbagai macam alat transportasi yang ada Semoga, kita semua dapat bijak untuk menggunakan alat transportasi tersebut Agar, bumi kita pun masih dapat tetap terjaga dan terhindar dari berbagai macam polusi yang ada Oke teman-teman, sekarang let's practice together Ayo kita latihan bersama-sama Silahkan teman-teman kerjakan 4 soal berikut ini Nomor 1, sebutkan 3 transportasi darat Nomor 2, sebutkan 3 transportasi air Nomor 3, sebutkan 3 transportasi udara Nomor 4, buatlah kalimat menggunakan kata Selamat mengerjakan ya teman-teman Bagaimana teman-teman? Semoga teman-teman semua dapat memahaminya ya Oke friends, let's close our study today By reciting hamdala Tetap jaga kesehatan ya teman-teman See you later, insyaallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh